Nah dulu tahun 2000 sampai 2002 ketika saya masih ada di dalam Itu mohon maaf setiap hari kita kerjaan kita ngerampok Karena target kita kalau misalnya satu bulan harus bawah 10 miliar Dapetnya misalnya 1 miliar itu gak berani pulang kita Wow masa iya sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera buat kita semuanya Tadi Simbah melihat video dari Ken Setiawan yang mengatakan Targetnya harus merampok sebesar 10 miliar Wow masa iya sih Karena uang sebesar itu tidak sedikit menurut Simbah Apalagi di zaman itu Dan yang membuat aneh Kenapa bisa melakukan hal tersebut tanpa terendus oleh aparat kepolisian Misalnya tidak ada yang tertangkap gitu maksud Simbah Ya tadi dikatakan target Kalau target itu kan tidak cuma satu kali melakukan Jadi yang dimaksud telekan setiawan tadi kan berarti setiap bulannya mempunyai target Sebesar tadi 10 miliar ya Kalau dapat 1 miliar Tidak berani pulang Begitu kan Nah Berarti melakukannya berkali-kali Apa mungkin bisa diperdaya Soalnya apa Kenapa Simbah belum pernah mendengar Ada yang ketangkep gitu loh Masa bisa aman Sedangkan Yang melakukan tidak cuma satu orang gitu ya Setidaknya Paling tidak tuh ya ada yang ketangkep Dan kalau Simbah amati Dari Omongan-omongan Sudara Ken Setiawan ini kan Yang mengumumkan Azaitun ya Dan Simbah juga malah menjadi tidak yakin Apa yang dikatakan Soalnya Harus melakukan Pekerjaan yang sangat berisiko Dan itu bukan untuk dirinya Distorkan Apa mungkin Otaknya sudah tidak normal Begitu ya Sampai berani melakukan hal seperti itu Kalau memang benar Dan kalau memang Ada yang melakukannya Kok Enggak ada yang ketangkep Satu Masa saja maksudnya gitu Karena kan Mungkin dari beberapa orang ya Seadanya ada yang ketangkep Kan otomatis Bisa Di sidang Di dalam sidang itu kan bisa terbuka Dari mana Jaringan apa Kan demikian Makanya karena Tidak ada berita-berita yang Mengarah ke hal tersebut Walaupun tadi Ken Setiawan mengatakan Seperti tadi Harus merampok Punya target 10 menit Sekurang ya Kalau tidak dapat Tidak berani pulang Nanti akan dicampuk Jadi simpah juga Malas tidak percaya Coba kepada Panjirian semuanya Ikut berpikir Apa mungkin Iya sih Kan gitu ya Melakukan pekerjaan Yang Uangnya Tidak Sedikit jumlahnya Dan Apa namanya Diberikan untuk orang lain Apakah sudah betul-betul Keblinger Meskipun Diimingi-imingi oleh Ya Kemungkinan Tidak tahu itu Kalau menjadi anggota Seperti organisasi NEI tersebut Dan Simba juga melihat Dari videonya Dari Sebahannya itu kan Mengatakan ya Kalau Sudah Pada tahun berapa itu Pembina menyerah Sudah menginteruskan Untuk kembali ke Ibu Pertiwi Nah Dan Pompres Al Zaitun Sudah berjalan Sekian tahun 25 tahun berjalan Mungkin lebih ya Kok baru keluar-keluarnya Saat sekarang ini saja Sudah Yang sederhana tadi Dan anehnya Melakukan Kriminal Kejahatan Merampok Kok tidak ada yang Satu pun yang ketangkep Padahal itu kan Anggotanya banyak Ini perlu Kita juga harus Tanda-tanya Makanya tidak heran Kalau Bapak Alimotor Ngebalin Setelah kepresidenan Itu Simba melihat Di videonya ya Itu Gunyang ganjing Ponpes Al Zaitun Sekarang-sekarang ini Kemungkinan saja Memang ada orang Yang berniat Merampok istilahnya Secara kasarnya Dikatakan Alimotor Kambilin Demikian Dan Ada orang yang ingin Mengambil ale Ya kita Tidak tahu Siapa Itu Karena apa Karena Ada Yang sudah Dibantah oleh Sefandi ya Sefandi kan Di dalam Acara KMD kemarin Semuanya kan sudah Dibantah Ya Sudah dijelaskan Tapi kenapa Alurnya Saat sekarang ini Masyarakat itu Seolah Sudah Menghakimi Apa Bahwa Pempes Al Zaitun Sesat Sefandi Komunis Padahal di dalam Videonya Itu sebenarnya Editan Terus Satrinya boleh Berzina Setelah ada uang 2 juta Padahal itu Omongan Yang Pedah-berakah juga Dari Ken Setiawan Nah Maka tidak Erang Kalau Bapak Alimut Mencurigai Mengatakan Mungkin ada Saja orang Yang berniat Tidak baik Berniat Mengambil alih Pempes Al Zaitun Ini Dan Simba Disini Ya Cuma sekedar Komentar Begitu ya Karena Apa yang disampaikan Dari Sudara Ken Setiawan Tadi Sangat tidak Masuk Akal Harus Merampok Uang Sekian Besar 10 miliar Tidak Sedikit Apalagi Di zaman itu Sedangkan Simbahnya Dari Kecil Sampai Sekarang Ini Uang 1 miliar Juga Kalau dikumpul Tidak Bawunya Tidak Sampai Segitu Apalagi 10 miliar Dan Itu Diberikan Pada Pihak Lain Saya rasa Tidak Masuk Akal Dan ini Bisa dicurgai Atau bisa Istilah kita tuh Bertanya Atau mengadakan Tanda tanya Terakhir lagi Simbah Ya Berkomentar Dan Buat Panjirangan Semuanya Coba Ikut Berpikir Meskipun Opini Dari Masyarakat Saat ini Memang Menilai Pond Pesan Dari Tone Tidak Bener Terakhir Dari Dan Siapa Diku Bilang Seserta Segala Masem Seharusnya Kita tidak perlu Ikut-ikutan Karena Walau bagaimanapun Juga Proses pengadilan Belum dimulai Dan yang berhak Menentukan Persalahan Tidaknya Adalah Pengadilan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh